Halo sahabat youtube kembali dengan saya Johnny, kali ini kita akan membahas tentang 4 pemain keturunan hadir, ini sederet pemain andalan timnas Indonesia di piala AFF 2020 yang bisa terpental ke bangku cadangan. Berikut ini pembahasannya 4 pemain keturunan hadir, ini sederet pemain andalan timnas Indonesia di piala AFF 2020 yang bisa terpental ke bangku cadangan. Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya, agar nanti video baru dari sahabat youtube akan memberi tahu kamu kalau ada video baru. Terima kasih selamat menonton. Sebanyak 4 pemain keturunan dalam waktu dekat mendapatkan status warga negara Indonesia, WNI, dan dapat membela timnas Indonesia, mereka ialah Sandy Wals, KV McHellen, Jordi Ahmad, Kass Upen, Ragnar Orat Mangun, Go Ahead Eagles, dan Miss Hughes. FC Twente, untuk Sandy Wals dan Jordi Ahmad, data yang dibutuhkan sudah lengkap, PSSI tinggal memproses naturalisasi 2 pemain yang merumput di Liga Belgia tersebut, kemudian untuk Miss Hughes dan Ragnar Orat Mangun. Keduanya baru saja bersedia membela timnas Indonesia setelah mendapat telepon langsung dari pelatih timnas Indonesia, Sinta Aeyong. Dalam waktu dekat, dokumen keduanya bakal dikumpulkan PSSI untuk mengiktuti jejak Sandy Wals dan Jordi Ahmad. Coach Sinta Aeyong sudah teleponan sama Miss Hughes, Ragnar Orat Mangun, melalui agennya mengatakan berminat bermain untuk timnas. Tulis Hasani di akun Instagramnya, at Hasani Abdul Gani. Semoga asap, secepatnya, dokumen kedua pemain tersebut segera dikolek. Dua pemain lainnya, Sandy Wals dan Jordi Ahmad segera diproses, lanjut Hasani Abdul Gani. Hanya saja, kehadiran empat nama di atas berpotensi menimbulkan korban bagi pemain-pemain andalan timnas Indonesia di piala AFF 2020. Korban yang dimaksud di sini adalah, si pemain andalan tersebut berpotensi terpental ke bangku cadangan. Baca juga, PSSI turunkan timnas Indonesia U23 saat hadapi Brunei dan Bangladesh di FIFA Mat Day Januari tahun 2022. Kita mulai dari Sandy Wals, pesepak bola 26 tahun ini biasa turun sebagai fullback kanan. Sandy Wals berpotensi menggeser wakil kapten timnas Indonesia di piala AFF 2020. Asnawi Mangkualam? Solusi lain supaya Asnawi Mangkualam bisa tetap turun adalah, pesepak bola 22 tahun ini dimainkan sebagai gelandang atau winger kanan. Kemudian, Jordi Ahmad dan Miss Hilges sama-sama berposisi sebagai tengah di piala AFF 2020. Posisi back tengah ditempati Fahruddin Arianto dan Alfeandra Dewanga. Di bangku cadangan juga ada back Ipswich tahun U23, Elkan Baknod. Ragnar Orat Mangun? Kanan, segera bela timnas Indonesia. Karena itu, ketiga nama di atas berpotensi digeser Jordi Ahmad dan Miss Hilges ke bangku cadangan. Salah satu dari nama di atas bisa mendampingi Jordi Ahmad dan Miss Hilge. Ers di jantung pertahanan, jika Sintae Yong mengandalkan formasi tiga back tengah. Bagaimana dengan Ragnar Orat Mangun? Pemain Go Ahead Eagles ini dapat bermain di banyak posisi mulai dari gelandang sentral, gelandang serang hingga winger. Namun, ia lebih sering mentas sebagai winger kiri. Karena itu, ramai Rumah Kik dan Irfan Jaya yang sering berposisi sebagai winger kiri dalam ancaman seiring kehadiran Ragnar Orat Mangun. Satu hal yang pasti, kehadiran empat pemain keturunan di atas diharapkan mendongkrak prestasi timnas Indonesia yang bakal mengarungi banyak event tahun ini. Nah, itu tadi tentang empat pemain keturunan hadir. Ini sederet pemain andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2020 yang bisa terpental ke bangku cadangan. Buat sahabat Youtube apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Toleransi.